assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel filosofi angler spesialis joran dan real murah oke rekan pekan sahabat angler sejati tidak luput dari joran yang termurah ya rekan-rekan ya ini joran di harga sekitar 50-an ke atas ya oke guys sekitar 50 atau 45 ini guys ya atau 60 saya lupa guys harganya guys ya pokoknya tidak lebih dari situ guys ya oke pertama-tama seperti biasa bungkus joran murah mayoritas ya mayoritas seperti ini ini joran dengan apa dengan kualitas ya mutunya ya bagus ya guys ya dengan mutunya mutu-mutu standar ya guys ya namanya juga kelas-kelas kebawah guys ya menengah kebawah guys ya ini panjangnya kalau tidak salah itu 135 cm ya guys ya ini 135 cm ini biasanya untuk kolam-kolam atau untuk anak-anak guys ya bagi yang punya anak tidak usah pusing-pusing beli joranin aja oke hadiah untuk anak-anak kalian yang hobi mancing guys ya jadi kalau ketika memancing enak guys ya langsung saja kita buka ya guys ya ini tersegel ya guys ya tersegel dengan korek kita bongkar ya guys ya baiklah kita lihat penampakannya seperti apa ini dia guys ya lihat guys Wow warnanya merah ya guys ya perpaduan warnanya merah ya guys ya lihat tuh cantik sekali guys ya ingat guys ya channel saya ini menjelaskan joran dan real murah sekali lagi saya bilangin joran dan real murah oke guys senang sekali saya rasanya unboxing ini hobi saya ini unboxing guys ya selain dari mancing hobi sandboxing guys ya baiklah langsung saja kita buka dilihat dari bagian bawahnya guys ya ini jenis Prokatsu guys ternyata guys ini Prokatsu lagi Prokatsu lagi nih guys ya lihat Prokatsu atas nama Wallace Wallace men gitu ya guys ya dan panjang panjangnya 135 cm spesifikasi singkatnya tidak ada guys ya spesifikasi singkatnya tidak ada dan finishing ya lihat guys ya Prokatsu guys ya Oh lihat tugas bukan kaleng-kaleng bos senggol dong bos lagi sih ah diam bentuk ringnya bukan kaki tiga guys ya dia seperti ul hanya kaki satu atau kaki dua biasanya nyebutin kaki satu guys ya Nah untuk lingkaran bundaran ring ini dia menggunakan bahannya keramik ya guys ya oke bahan keramik ya saya dan bahan ringnya itu bahan besi ya guys ya dan dilapisi cat guys ya saya seneng dari Prokatsu seperti itu guys dia finishingnya apa namanya itu dia terjamin sekali gitu loh ya dia sangat-sangat apa namanya sangat mengutamakan kualitas dan kuantitas ya guys ya biar agar supaya konsumen tuh puas gitu loh tapi bagi orang yang itu biasa asyik itu ya saya tidak ada bandingan ya saya tergantung pribadi masing-masing saya baiklah kita lihat finishing sini guys ya maksud saya finishing bagian sini guys ya lihat guys kita lihat guys ya lihat dulu tuh kan apa saya bilang kan Prokatsu langsung dilawan saya suka Prokatsu nih laris dan juga ya mungkin engler-engler itu udah pada tahu guys ya engler-engler Promura ini guys ya Oke guys salah satu saya juga Promura guys ya Oke finishing guys ya dia busanya ya biasa busa-biasa busa langganan tapi dia lebih keras guys kalau Prokatsu ini dia lebih keras dibandingkan yang sejenis Deido dan joran apa namanya dari L itu joran apa namanya itu ya saya lupa joran apa itu nah dia busanya itu lebih keras nah ini bagiannya sama seperti joran udang kemarin ya dia seperti terpotong tapi halus ini guys dia ada motifnya sini tidak apa namanya kalau joran lain itu kan biasanya kotak kita geseh sudah ada potongan sudut itu nah dia dibentuk seperti ini guys ya bagus sih finishing yang bagus detail dan juga dia tujuannya supaya tidak apa namanya tuh biasa tuh kalau disini kalau langsung itu guys ya gimana sih nah kayak bagian ujung ini guys nah lancip itu bisa jadi ada sudutnya kalau ini kan tidak ada guys ya Biasa kalau seperti itu di gampang coel guys kalau ini kan enggak nah besokan kalau engler-enggurkan kalau taruh asal taruh aja gitu kan gasur gasur dulu gitu ya kalau ini enggak sih aman Insyaallah manisnya busanya dia sampai ujung guys sampai sini busanya guys ya bisa lihat saya penampakannya dengan sampai ujung dan ini busanya keras ya guys ya nah ini jaraknya kita lihat guys ya ini mentok guys ya mentok ini untuk kita lagi ya berapa ini berapa senti lagi antara sininya geser nah ini sekitar kalau kita itu dari satu guys ya dari satu ini cara ngitung gimana pengaruh ini guys ya kita segini lagi kurang lebih guys ya seperti inilah kalau kita dari sini ngambil ini senti kesini senti nih inci guys ya enam inci dan ini gimana cara ngitung ini guys ya tiga satu dua tiga setengah guys ya tidak lebih dan tidak kurang tiga setengah guys ya oke langsung kita taruh pengarisnya dan kita mulai lanjut kesini nah kalau bahan yang murah itu dia tidak gelap seperti ini guys dia lebih terang gitu ada warna keputi-putian kalau ini dia kualitasnya silubayan kan sih lumayan prokatsu lumayan lah tapi spesifikasi ingat yang ada desa dan dia menggunakan ring satu guys ya atau bisa disebut ring kaki dua guys ya nah bagian ujungnya seperti ini guys tuh kan apa saya bilang kan betul beda sekali guys kalau sampe yang paham ke bagian inti joran kayak gini nih bagian-bagian kecil-kecil kayak gini nih dia lebih-lebih gimana gitu ya lebih mutunya tuh lebih wow jadi kalau kalian bukan promosi guys ya kalau kalian mau beli joran itu usahakan prokatsu ya yang selebihnya lain bisa sih yang lain cuman kalau saya lebih suka ke prokatsu nilai ini kan kalau joran biasa karena ini kan nah ini ini tidak tampak deh guys tuh ya mana sih nah lagi guys ya tidak ada besi-besi nongol gitu setidak seperti barang sebelah itu produk sebelah ya guys ya nah dia vinsinya rapi lemnya juga kuat semua kuat guys dia kuat sangat kuat sekali dan sebagainya dia bahannya kalau tidak salah sih besi nih guys ya besi besi nah nanti seperti ini guys ya nah masuk seperti ini tahu lagi saya terus itu dia bagian sasi sisi sebelah samping itu seperti ini guys tidak ada guys ya oke baiklah kita ini kita taruh kita lanjut ke sini guys ya bagian ujung itu dia mempunyai 44 ring guys ya 123454 ring jadi totalnya itu ada lima ya ada lima langsung saja kita review bagian ujung guys ya nah tangan saya kotor guys ya sorry guys habis kelem buat gua pro-pro bagian saya berkibat oke seperti ini guys ya saya bahannya guys ya bahan dan bentuknya seperti ini guys ya habisnya guys ya dia di chat guys gitu guys jadi chat dan dia tidak asal-asalan menciptakan membuat produk yang sedemikian detail bagi saya ini ini sangat detail guys ya ini salah satu joran di kelas anak-anak lah mungkin guys ya untuk anak-anak ini sangat detail sekali guys tuh sangat detail sekali dia dia dibandingkan joran yang sebelumnya saya unboxing itu jika kalau biasanya warnanya silver guys atau biasanya putih apa emas itu apa emas lagi apa emasnya silver guys ya itu kan enggak dicat guys kalau dia ini dicat guys ya dicat guys dan ringnya dia bunderan ringnya biasa guys ya keramik harga 50 60 lah ya guys ya kurang kalau nggak salah nggak nyampe enggak nyampe 70 guys ini guys sangat murah sekali guys joran ini guys ya nah bagian nomor dua seperti ini guys ya penampakannya tuh guys dia ada bekas lemennya guys ya tuh tuh guys bisa lihat guys ya ini sangat-sangat mantap sekali pokoknya guys ya ya lumayan lah kualitas gitu untuk anak-anak jadi kita beli beli joran joran itu kalau anak kita hobi mancing usahakan kita beli joran prokatsu gitu kan bukan provoksi guys ya ini sangat-sangat rapi sekali serius tuh guys bisa lihat guys ya penampakannya guys ya tuh pokoknya dia detail kedetailannya sangat mantap gitu dan juga bagian ring nomor empatnya ini lihat tuh guys ya tuh bisa dilihat ke sini sendiri guys ya tidak ngotak dan tidak bohong ini nyata ini nyata bener-nyata ini tugasnya lihat dia sangat-sangat detail bagus dan ini untuk warnanya ini warnanya ini merah-merah metallic biasa dia ada kayak mengkilat-mengkilat gitu guys ya itu guys saya seneng di joran ini salah satunya utama untuk prokatsu ini dia sangat detail sangat rapih dan sangat kuat gitu loh guys ya coba sampai dibandingkan nanti ketika sampai di toko pancing sampaian sampaian itu nanti sampai bandingkan merek prokatsu dan merek sejenis lainnya lah itu sangat mantap sangat mantap ini fiber solid guys ya fiber solid dan ruas untuk masukan ininya pendek guys ya nah ini kedetailannya guys tidak ada sama sekali nampak nongol besinya nih guys ya tidak tidak ada dan jika dia dimasukkan seperti ini deh nah namanya masih baru masih perawan guys ya jadi agak-agak seset bisa dikasih pelicin guys ya Nah oke guys seperti inilah dia ini masih bisa masuk lagi guys semua takut saya nggak bisa kecabut nanti bahaya nggak laku lagi nanti barang saya guys oke guys sampai disini mungkin guys ya untuk kedetailan seperti ini bagian dininya kita sampai di sini guys ya bagian apa namanya kedetailannya seperti ini guys ya penampakannya guys ya dan untuk beratnya itu kita timbang ya guys ya kita timbang beratnya berapa guys ya Ayo kita timbang guys ya Nah di sini guys udah punya timbangan graman guys ya sedikit agak error guys karena baterai mau habis guys ya udah nol guys ya Oke kita timbang beratnya berapa Wow beratnya sampai 105 gram guys ya bisa lihat guys ya 105 gram guys tuh 105 gram guys ya dengan panjang 135 cm dengan harga Rp 55.000 kalau nggak ada masalah sudah mendapatkan juara seperti ini guys jadi ketika anak sampai meminta juara memancing usahakan beli ini guys nanti kita unboxing lagi realnya ya guys ya yang kemarin saya sempet videokan itu guys ya stoknya di toko tulisnya Oke guys Terima kasih sebelumnya kalau ada mohon maaf kalimat yang menyinggung atau kurang pantas untuk didengar saya minta maaf mohon maaf dan sebesarnya jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya agar saya supaya semangat buat channel kedepannya guys ya supaya berkembang dan termotivasi lagi guys ya saya butuh support dari kalian dan semoga terhibur dan rasa penasarannya juga semoga terhimpas atau ter terlampiaskan melihat video ini guys ya dan puas terima kasih guys ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh